Polres Asahan di bawah pimpinan AKBP Yemi Mandagi memerintahkan wakab Polres Asahan Kompol Bernat Panjaitan untuk melaksanakan pemeriksaan rutin senjata api di alaman depan mako Polres Asahan. Dalam pemeriksaan tersebut didampingi oleh Kabak Ops Kompol Marludin, Kasubak Sarpas AKP MNOR, Kanit Propos Ibda C.C. Suhendra, Kanit Propam Aibtu Saharil, dan sejumlah setap Sarpas dan Polres Asahan lainnya. Pemeriksaan tersebut diikuti oleh para kasat, kapolsek sejajaran Polres Asahan, serta brigadir yang memakai senjata yang dipinjam pakaikan. Acara pemeriksaan senpi ini adalah merupakan kegiatan rutin untuk mengetahui kelengkapan surat izin, jumlah senpi yang dipinjam pakaikan, dan amunisi yang diberikan serta juga untuk mengetahui senpi yang layak dipakai oleh personil di lapangan. Dalam arahan wakab Polres Asahan, Kompol Bernat Panjaitan mengatakan, senjata yang dipinjam pakaikan harus berhati-hati dalam menggunakannya. Janganlah dipergunakan untuk gagah-gagahan, karena senpi ini adalah menyakut nyawa seseorang. Bila mana kita dalam keadaan terdesak, maka senjata ini dapat dipergunakan sesuai dengan petunjuk SOP yang dikeluarkan oleh Polri. Waka Polres juga menambahkan bahwa rawatlah senjata yang dipinjam pakaikan tersebut dengan baik. Bersihkan senjata dengan memakai minyak senjata agar pada saat dipergunakan lancar, dan bila mana surat izin tidak berlaku harus diurus izinnya. Penyimpanan senpi juga harus di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak maupun orang lain. Setelah arahan dari Waka Polres dilanjutkan dengan pemeriksaan surat izin dan pemeriksaan senpi oleh unit propos, propam, dan sarpras. Satu kali satu, satu kali untuk pengecekan daripada senjata itu sendiri. Yang pertama, pengecekan senjata itu apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Yang kedua, pengecekan daripada kelengkapan daripada pemilik daripada senjata itu sendiri. Nah, yang ketiga, ya jangan sampai senjata itu berbeda kepada pihak yang ketiga. Dan betul-betul senjata itu safety berada pada pengguna dan bisa digunakan setiap saat di dalam pelaksanaan tugas. Dari Asan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!